Halo teman-teman superuser di video kali ini kita akan belajar tentang docker dan bagaimana cara instalasinya ini adalah website dari docker di docker.com nama docker sering kita lihat di ruangan kerja untuk developer mempunyai nilai lebih jika menguasai docker atau luangan kerja untuk DevOps docker adalah salah satu perangkat lunak tools atau platform yang wajib dikuasai bagi seorang DevOps engineer docker juga digunakan pada arsitektur aplikasi micro service yang memecah sebuah aplikasi besar menjadi servis-servis kecil nah apa sih itu docker docker adalah perangkat lunak atau platform container yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi deploy dan run menjalankan aplikasi dengan docker ini atau container itu bisa memisahkan aplikasi dari infrastruktur atau server sehingga dapat mengirimkan aplikasi dengan cepat jadi aplikasi bisa kita dibungkus di dalam docker nah container kalau sudah sering menggunakan virtual machine itu container mirip-mirip dengan virtual machine ada kemiripan kemiripannya itu kemampuan untuk mengisolasi tadi itu mengisolasi sumber daya jadi kita lihat gambarnya kalau virtual machine seperti ini infrastruktur atau hardware server misalnya kemudian ada high provider software yang bisa membuat virtual machine virtual machine seperti kvm proxmox atau VMWare misalnya nah diatasnya kita bisa membuat virtual machine virtual machine nya itu kita set berapa kebutuhan RAM CPU nya kemudian pemilihan sistem operasi lalu kita install aplikasi diatasnya nah itu virtual machine seperti itu dan ini terisolasi dengan host OS oke terisolasi environment nya nah kalau container dia seperti ini infrastruktur host OS seringnya pakai Linux walaupun sekarang docker bisa dijalan di OS Windows kemudian di atas docker itu ada kontainer aplikasi jadi satu kontainer satu aplikasi beda dengan ini satu virtual machine bisa banyak aplikasi di dalamnya karena kontainer tidak memvirtualisasikan hardware akhirnya kontainer ini jauh lebih ringan dibandingkan virtual machine kemudian kontainer kemudian kontainer juga memakai kernel OS yang sama dengan host OS misalnya di host OS nya pakai kernel 5.0 di dokernya juga itu pakai kernel yang sama dia memakai kernel dari host OS kapan menggunakan docker nah contohnya misalnya developer ingin mengembangkan aplikasi secara lokal dan ingin membagikan hasil pekerjaannya menggunakan docker itu bisa kemudian sering juga digunakan untuk mengirimkan aplikasi ke lingkungan testing dan menjalankan testing secara otomatis jadi ini sering digunakan docker untuk mempercepat dari tahapan development mau langsung di deploy dengan docker kita tinggal bungkus aplikasinya dengan docker dokernya kontainernya kemudian dijadikan image lalu di lokasi apa di server production action kita tinggal pull download image-nya lalu buatkan jadi container jadi tidak perlu lagi konfigurasi dari awal arsitektur docker ini arsitektur dokernya jadi ada namanya docker daemon ini di di host OS jalan docker daemon atau docker service docker daemon ini yang menerima permintaan dari docker API untuk mengelola docker objek seperti ada image, ada container, network, dan volume atau sederhananya ini biasanya di server disebut service kemudian ini docker host kemudian ada container, ada image dulu dari image nanti dibuatkan jadi container kemudian yang ini docker client ini yang ini yang aplikasi untuk berinteraksi dengan docker kemudian ada docker registry nah registry ini kita mengambil image itu dari registry kita penyimpanan docker image itu di registry kita nanti download dari sini jadi download dari registry ada image-nya sudah tersedia image-nya dibuatkan jadi container nah yang menjalankan perintahnya itu pakai docker client tadi ini oke kalau masih bingung langsung kita jalankan kita coba instalasi di ubuntu 20.04 nah untuk instalasi di distro lain baca dokumentasi di websitenya docker pertama kita update lalu install dependensi yang dibutuhkan coba oke ini sudah oke gak ada masalah kita download gpg key untuk docker nya lalu kita pasang docker repository oke kita update kembali kalau ini sudah ada repo nya untuk docker setelah itu kita install docker CE community edition jadi docker ini ada versi enterprise nya itu subscription di docker.com itu berbayar kita install versi community nya kita paste enter yes setelah selesai terinstall channel supaya docker nya bisa dijalankan tanpa sudo kita buat group docker dulu ini group nya sudah ada lalu kita masukkan user yang terpakai antara ini usernya sekarang kita masukkan ke dalam group docker kemudian itu harus log out dari ubuntu nya lalu login kembali kalau tidak log out belum bisa menjalankan docker tanpa sudo oke setelah login kita coba jalankan perintahnya docker nah ini sudah berhasil terinstall docker nya sekarang kalau mau cek docker nya versi nya docker version oke nah ini sekarang nah kita butuhkan image dulu butuh image di itu nanti ngambilnya dari docker registry default nya itu dari hub dot docker.com misalnya kita cari nginx docker search nginx nah yang ditampilkan ini ada official build nginx ada juga yang bukan official yang di upload oleh user user dari docker hub nah ini nama repository nya kalau disini coba kita cari nginx nah ini dia nah ini official image nya kita bisa langsung download atau pull kalau download image itu kita pull docker pull nginx nah ini ada istilah tag dia akan mengambil tag yang latest nah itu kita cek docker image nah ini tampil 133 mega ini tag nya oke ini dibuat tiga hari yang lalu nah kita juga bisa download nginx tag yang lain nah ini tag tag nya misalnya kalau kita mau download yang mana itu coba 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 cari cari alpin menurut coba 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 nginx alpin ukurannya lebih kecil docker pull nginx alpin docker image nah ini perbandingannya yang nginx alpin dan nginx latest oke jadi kita bisa mau lebih detail lagi lihat tag nya nah ini nginx nya sudah tersedia tadi docker image bisa juga pakai perintah docker image ls oke sama kalau mau lihat informasi detail nya pakai inspect docker inspect nginx latest ini informasi detail dari docker image nya sekarang kita mau buat container kita kalau ini perintah ini kita akan membuat sekaligus langsung menjalankan container run min day itu detach atau dia jalan di background kemudian min p ini akan publish expose ini nginx nya kan di container jalan di port 80 nanti di di host os nya kita bisa akses di port 80 juga kemudian container nya kita beri nama webserver yang sumbernya itu dari nginx image kita copy kita copy jalankan oke kemudian docker ps nah ini ini hanya menampilkan container yang jalan kalau mau menampilkan semua min a sekarang kita bisa akses 127.001 ip local host atau bisa juga langsung ip server nya coba kita akses 127.001 nah ini sudah jalan kalau kita stop kita bisa stop tap nah kita bisa stop pakai id nya kan docker kita bisa stop pakai id nya atau pakai namanya docker stop webserver kalau kita coba lagi refresh nah ini sudah manti karena docker nya sudah kita hentikan kita jalankan lagi docker star webserver kita reload lagi aktif kembali nah seperti itu dia jadi itu dasarnya kita bisa expose ini tidak harus sama disini misalnya disini di kontenernya itu di dalamnya jalan di port 80 disini misalnya karena di lokal laptop kita misalnya sudah terinstall apache misalnya sudah install lam jalan di port 80 kita mau jalankan yang docker ini di 8080 itu bisa seperti itu kemudian ini kalau mau masuk ke kontenernya bisa ini kalau pakai base cell nya di kontenernya bisa kalau pakai base tapi kalau pakai misalnya tadi yang alpin basisnya itu hanya cell nya slash sh coba kita jalankan nah ini masuk ke kontenernya kalau kita lihat etc engine x nah kita exit jadi kita bisa masuk ke dalam kontenernya ini tadi kalau mau stop kontenernya kita jalankan lagi kita bisa juga inspect untuk web server apa kontenernya nah ini kemudian kalau kita mau hapus kita stop lalu rm web server nah petunjuk pemakaiannya sudah tersedia kalau kita jalankan perintah docker nah ini perintah-perintah apa saja yang tersedia ada comment ada management comment oke kemudian help untuk masing-masing comment misalnya docker image kita bisa cek help nah itu ada atau penjelasan lebih lengkapnya juga bisa kita cek di dokumentasi dokernya di website jadi seperti itu instalasi pemakaian dasarnya untuk docker instalasinya tadi di ubuntu 200.04 kalau instalasi distro lain silahkan cek di dokumentasinya tapi pemakaiannya disini tadi mulai dari download atau pull image membuat container itu sama yang beda hanya di awal di awal instalasinya saja untuk masing-masing distro atau sistem operasi sekian video kali ini selamat mencoba selamat